Intro Kaset gini terpinggirkan meski tidak benar-benar ditinggalkan selama masih banyak orang yang mencintai musik lawas selama itu pula masih ada barang yang bernama kaset karena itulah kaset lama masih banyak dijual harganya pun ternyata cenderung tidak murah salah satu tempat yang terkenal sebagai arena bisnis kaset lama adalah Jati Negara disana kurang lebih ada 4 kiosk penjual kaset bekas dan salah satunya adalah Opik Musik awalnya tahun 1999 27 November 1999 awalnya enggak kayak gini sih awalnya cuma 24 kaset 24 kiosk penjual kaset terus saya kumpulin terus saya jual beli harus senang juga sih kalau jual kaset harus senang juga enggak boleh enggak senang jadi mesti hobi gitu dibantu dengan hobi awalnya di depan pakai meja kecil isi kasetnya cuma 24 kaset terus berjalan dengan waktu sampai sekarang sampai akhirnya 2005 itu saya punya toko ini punya toko kecil-kecilan lah kecil-kecilan nah sekurang bila sampai sekarang masih bisa ya berjalan dengan kepadanya lah kalau tahun sekarang kurang Pak paling kita ini udah mandelinnya di pesanan mungkin karena banyak ini ya CD banyak MP3 gitu kolektor-kolektor kolektor mungkin atau semuanya iya keren harganya iya ada yang paling murah 10 ribu sampai yang enggak ada harganya sih paling murahnya 10 ribu saya buka dari kaset dari tahun 1999 ada kali dari tahun 1965 itu ada saya punya tahun 2005 2007 itu apa ya awalnya banyak ini kan MP3 gitu-gitu disini satu, dua, tiga, empat 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 yang di negara empat strip paling dua album ya berapa album ya? lihat ya strip sama ini dan ini dapat di head sama head sama ini lobbying yang lebihGE dan lokasi kita ketika terus katakan Anda lihat AS fusión itu adanya kemudian untuk 설ah adalah Terima kasih telah menonton